Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Adrian Ekananda di AN Media. Di video kali ini, saya akan sedikit ngebahas dan mereview jam tangan yang saya beli di Shopee beberapa bulan yang lalu. Apa jamnya? Mari kita lihat. Nah ini jamnya, jadi saya dapat harga Rp95.000, yang awalnya itu reseller yang jual jam ini di Shopee, itu harganya Rp650.000 ya teman-teman. Jadi seperti ini untuk penampilan box jamnya, untuk box depannya ini ada tulisan Hanah Martin seperti ini, dan juga ada logo HM, itu logo dari jam Hanah Martin ini. Untuk packaging dan boxnya menurut saya sangat bagus dan sangat eksklusif ya teman-teman ya. Mari kita lihat untuk dalamnya seperti apa. Jadi seperti ini teman-teman untuk jam Hanah Martin, jadi boxnya warna hitam seperti ini. Terus di sini ada tulisannya Hanah Martin, dan di tengah sini ada logonya Hanah Martin, HM seperti ini. Untuk boxnya ini menggunakan bahan material yang cukup bagus ya, agak tebal dari segi kertasnya. Oke langsung saja kita buka. Nah untuk yang pertama yang kita dapatkan yaitu stereofoam atau busa seperti ini. Ini berguna untuk melindungi jam agar waktu jatuh tidak apa-apa ya. Terus kemudian yang kita dapatkan lagi adalah manual book seperti ini, Hanah Martin HM. Dan di dalamnya ada petunjuk cara penggunaan jam Hanah Martin ini. Seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat. Nah seperti ini. Untuk manual booknya menggunakan bahasa Inggris. dan kemudian yang kita dapatkan lah. Tentu saja ada jamnya di bungkus plastik pening seperti ini ya teman-teman ya. Biar safety atau saat kebanting tidak apa-apa. Saat kena apa kurirnya paketnya terbuang juga tidak apa-apa. Jadi dipastikin pening seperti ini. Nah kemudian, saya buka dulu ya jamnya yang ada di dalam book pening ini. Nah seperti ini teman-teman. Untuk jamnya, Hanah Martin. Ini warna jamnya black silver. Dan untuk bahan dari strap jamnya ini menggunakan material genuine linder ya. Untuk pemakaian jam ini, saya sudah pakai sekitar 4-5 bulanan. Dan menurut saya sangatlah nyaman menggunakan bahan genuine linder seperti ini. Nah untuk jamnya tidak ada detiknya ya. Cuma ada menit dan juga jamnya. Nah ini warnanya silver seperti ini. Jadi untuk pilihan warnanya, yang hitam itu ada yang hitam putih atau hitam silver sama hitam gold atau emas. Dan untuk yang ada di dalamnya itu ada tag jam Hanah Martin seperti ini. Ini Hanah Martin seperti ini. Dan juga ada putih-putih seperti ini. Ini biasanya nempel di sini. Nah setelah kita lepas, baru jamnya bisa nyala. Nah untuk dalamnya seperti ini. Ada stereofoam lagi atau pusat lagi. Ini berguna untuk melindungi jam saat jam jatuh ya teman-teman. Nah untuk di dalamnya lagi masih ada pembungkusnya yaitu berupa stereofoam lagi seperti ini. Dan untuk di dalamnya koseng ya teman-teman. Nah untuk bagian belakangnya ini polos ya. Tidak ada tulisan apa-apa. Nah ini seperti ini polos saja. Kemudian ini ya teman-teman untuk jam Hanah Martinnya setelah saya pakai. Bisa teman-teman lihat sendiri. Kalau menurut saya sih simple, elegan, dan juga menarik untuk dipakai sehari-hari. Kalau untuk teman-teman ada yang berkomentar lain. Bisa tolong tulis di komentar saja bagaimana penampilan jam Hanah Martin yang saya pakai ini. Oke teman-teman mungkin segini dulu video review dan sedikit penjelasan mengenai jam Hanah Martin dari saya. Apa isinya yang kita dapatkan dari box jamnya ini seperti apa sudah saya dilihatkan tadi. Apabila ini bisa menjadi rekomendasi atau referensi buat teman-teman untuk memilih jam tangan. Bisa langsung memilih jam tangan Hanah Martin ini. Menurut saya sangatlah worth it untuk harga yang saya dapatkan Rp95.000. Teman-teman bisa cek di sopi saja. Banyak kok reseller-reseller jam tangan Hanah Martin yang mendiskon jam tangan Hanah Martin dari harga asli menjadi berapa gitu. Mungkin segini dulu video dari saya. Sampai bertemu lagi di video review atau mobil berikutnya. Salam original. Sampai jumpa di video selanjutnya.